Terima kasih telah menonton 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 Ada tanda-tanda fisik ya, kembali lagi, maga Sama teknologi Mobil aja Cualan mobil di Jakarta susah gak? Ada yang bilang susah, karena jumlahnya udah banyak Tapi ada yang bilang gampang Orang Indonesia itu sama mobil itu gila Apalagi orang di Jakarta Handphone Berapa banyak nih ya Pergantian handphone Jualan rata setiap orang Sembilan bulan Average Average ya Jadi jualan jualan orang Ke orang Indonesia maksud saya Itu adalah begitu udah 9 bulan setahun kemudian lah Dia beli lagi Dan makanya Apa namanya Use market Handphone second Itu cuma di Indonesia ya Pak Di Eropa Di Eropa Kebetulan saya pernah berapa kali Ke Eropa Handphone yang jadul-jadul aja masih Itu ya Dia Jadi ya Dia diatannya beda Bapak dan ini Dia diatannya Itu Pak jawabannya adalah tahulah customer Anda, bagaimana? baik dengan research, baik sensitive product, signal-signal perubahan yang bisa saya sampaikan itu Pak, untuk setiap industri nanti berbeda bisa menjawab Pak ya, jadi ini Bapak dan Ibu berubahlah, siap-siap berubah selagi masa di sini mudah-mudahan era jaya di sini terus ya, udah sampai di sini, udah create lagi, di sini, udah di sini create lagi dan sebagainya Ritaga, itu Profesor di Columbia Business School, itu selalu bilang begitu, transientnya tuh waktunya makin sebelit sekarang jadi es jauhnya dicual, ini bukan nakuti gini, tapi itulah sebuah yang ada kemudian era jaya selalu digrotos bagaimana? ya karena Bapak ada gini oke, kalau kita mau ke digital, kalau kita mau perangkupan ke digital, karena ini adalah dunia sekarang kan digital apa? kita harus lihat namanya CCDIT kita ada data, ada inovasi, ada banking CCDIT, kita mau ke digital kenapa? kita harus lihat seperti ini semuanya kita lihat strategik changenya di customer, customer itu adalah sebagai mass market customer yang market sekarang adalah dynamic network kenapa dynamic? itu adalah sangat flexible dengan komunitas-komunitasnya customer terima kalau saya berbuat sesuatu, customer lain juga tahu dia tahu dari mana? entah dari Facebook, entah dari Youtube, entah dari yang lain-lain transfer udah gak ada ya, transfer ya jaman saya itu masih ada transfer gak ada dan ini communication dulu broadcast kalau kita pasang di koran ya ada pemberituan sesuatu sekarang harus bawa-bawa kemudian firmnya sebagai key-influencernya dulu pusat centernya ke pusat sekarang adalah centernya ke customers ya kemudian marketing dulu adalah untuk merayu supaya membeli ya kan sekarang untuk beli loyalty dan kedekatan Indonesia karena ada advokasi bapak dan ibu kalau ke agoda.com pesan itu berdasarkan apanya? rating rating terus apa lagi? review review kalau saya namanya testimoni saya lihat itu dulu artinya apa? customer centric saya percaya sama customer yang lain sekarang betul nggak? itu dulu jadi dengan customer sekarang one day value flow sekarang resim profile golap balik artinya resim profile itu kalau saya beli dari resikian apa yang saya perolah? value proposition account of firm of scale tadinya adalah low cost itu kalau produksinya tinggi banyak volume nya sekarang adalah kalau value nya yang ini kembali lagi OPPO apa itu OPPO? pusat 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 kamera iya kan? value nya nah kemudian kalau di kompetisi kompetisi tadinya adalah head to head untuk yang sama produksi yang sama sekarang ada OPPO gocek kompetiternya siapa? bank bisa juga kan? karena dia punya gopay kemudian kompetisi itu biasanya terhadap people dan partner hati-hati sekarang partner dan people itu apa? partner itu bisa jadi kompetitor bapak supplier itu bisa jadi kompetitor supplier tiba-tiba dia bikin sesuatu lagi akan jadi kompetitor mengacang bisnis kita kompetisnya tadinya zero sum ada yang menang ada yang kalah kan? tapi sekarang enggak kita harus kerjasama dan seputusnya kalau di digital yang sekarang namanya winners takes all pemenang dalam kompetisi akan mengambil semua market segment winners takes all gojek hati-hati udah disuntik sama cash send 18 triliun tokopedia disuntik sama alibaba 14 triliun bayangan artinya apa? mungkin akan dua ini yang akan jadi pemenang seorang-seorang minus takes all ya kemudian data sekarang namanya big data eranya big data yang kita lihat adalah big data itu seperti apa? orang bingung data itu nyarinya susah padahal enggak data itu ada di mana-mana cuma bapak dan ibu terstruktur enggak untuk mengambil datanya customer behavior customer yang datang berkali-kali ke bapak tahu enggak terpokok dia beli apa kapan berapa lama sekali dan sebagainya itu terekam terekod kalau bisa terekod itu bagus sekali kan kalau udah terekod kayak gitu kita bisa mengusurkan produk atau jaksanya yang lebih sesuai untuk mereka itulah big data itu terus data itu bukan hanya silo setiap bagian punya data-data sendiri tapi harus di cross di sim ya supaya bisa menghasilkan produk yang di oke data oh sorry oke competition data kemudian innovation nah zaman sekarang adalah innovation itu dulu ada satu bagian tertentu yang melakukan inovasi ya sekarang enggak semua orang melakukan inovasi lakukanlah dan eksperimenkan dengan cepat kata apa semakin tahu semakin cepat kita gagal ya bu berarti pada di awal waktu di introduction ya costnya akan lebih sedikit costnya kalau udah di majority kita tahu bahwa kita gagal banyak kan dong seperti itu produk udah banyak dipasang harus report harus kasih edukasi harus minta maaf minta ini dan sebagainya costnya berapa itu? berubah 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 itulah jadi lakukan proyek kecil eksperimen kalau tidak tahu kita tahu di awal itu ada teman saya bilang anak zaman sekarang dia punya anak gitu baru mulus dari esaku gak mau kerja maunya punya usaha sendiri bapaknya itu kalau ya gimana ini setahu saya kita bilang biarkan aja biar dia gagal sekarang belajar dari keinginan kalau gagal udah di 1945 susah kan benar gak bapaknya apa artinya kalau gagal udah di 1945 dia udah jauh gagal itu harus dari sekarang mengatakan yang muda itu harus di awal terus fail jadi jangan salah fail ini itu dynamic sekarang berubah luar hari ini maunya A minggu depan maunya B minggu depan lagi maunya C gimana kita bisa ngikutinnya ya itu lihat asmr signal-signal ini sudah ada 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 pelanyaan ada pelanyaan ya pak jadi dia doing micraces setelah 200 orang blindfolded mereka gak tahu raganya dibuat koran-rawa dengan asmr 200 orang yang berapa itu itu ya semuanya tertarik 200 ribu orang itu tapi begitu itu ada pernah kasus juga pak dulu jawa pos maksudnya koran timo mau masuk ke Surabaya persaingan ini persaingan koran timo masuk ke Surabaya ya kan dia distribusi di Surabaya ya tapi dia di barang terjual habis ya tapi kok koran bilang web terhadap namanya brand koran timo nah di di kompetitor mah jawa pos itu kuat sekali jawa pos udah lebih hebat lagi koran timo masuk semuanya debi koran timo masuk hari ini beli lagi beli lagi beli lagi koran timo ini senang terjual habis ya tapi tidak mencapai market hati-hati bapak seperti itu jadi bagaiman akses tuh juga penting bapak akses jangan terbuai oleh namanya channel saja ya tapi akses dari ke customer misalkan pernah denger gak dulu kalo kita jualan kopi produk indonesia harus di bremen di bremen di bremen di jerman ya atau kita jual sesuatu harus mengalami hong hong kenapa kita produksi bukan penghasil gas mobil gas dari singapura kaget gak bapak dan ibu kenapa akses to market penting akses bukan sekedar informasi kalau ibu punya informasi tapi gak bisa akses ke market itu akan apa namanya sia-sia punya informasi oh saya tau marketnya begini tapi aksesnya gak bisa market contoh saya selalu kasih contoh kalo apa namanya mau nebaran ya kita tau jualan itu paling laku dimana tanapa kan bener mau deket-deket nebaran tapi bapak coba buka lakuk di tanapa bisa gak kenapa gak bisa dikuasai nah itu dikuasai oleh orang lain mau gak mau kita harus bicara dalam penguasanya kan digital itu adalah yang mendobrak seperti ini kita gak ada lagi dan disini ada satu penjadal salah satunya digital teknik pak jadi tapi di lain ya itu namanya intermediasi kita melakukan disintermediasi ya kan digital tapi sebaliknya dari yang langsung ada intermediasinya juga bisa digital tau contohnya pernah pake trifago berpikir berpikir digital luar biasa berpikir kalau kita mau berpikir digital berpikirlah betul-betul digital jangan membarangkan bergantung hada sekarang terus kalau digital seperti itu waktu kita melaksanakan integrasinya udah digital oke oke satu lagi terakhir adalah slide saya slide itu mungkin Pak Ardegul ya ini Unsoft Igor Unsoft ini yang sangat terkenal matrixnya adalah kalau kita punya existing product dan existing market ya existing market berarti kita melakukan market penetration disini di Google Unsoft ya tapi kalau kita punya new product untuk existing market berarti kita harus develop suatu produk baru ya bayangan produk baru kalau existing market tapi sorry existing product untuk new market terjadi berarti kita harus develop kalau new product sama new market diversifikasi jangan lupa bapak dan ibu ada juga namanya competition kalau abasador atau keroxy sejualan pas berdatang gak punya barangnya apa yang saya lakukan ambil pokok sebelah artinya tokoh sebelah itu pesaing saya atau kawan saya kawan dan pesaing kawan dan pesaing bayang kawan dan pesaing tokoh sebelah kapan kita harus berlakukan sebagai pesaing kapan harus kita berlakukan sebagai kawan money talks itulah dia digital digital pak kan bisa jadi pesaing ya kan supaya bisa jadi pesaing kita akan jadi bisa supplier ke supplier kita dan sebagainya kacak aduk deh positif nah makanya ini adalah pengantar sebagai 2 digital board ya supaya bapak dan ibu mungkin nanti proyeknya ada yang menuju ke sini proyeknya iya pak iya pak bapak dan ibu kita sudah customer base Cuma part of company mengatakan supplier ini SS mungkin bisa diberkata physical yulia ini adalah ya untuk customer base ini untuk customer fee mungkin kalau kita kalau sekarang bapak dan invest kita harus menjelkan customer fee Karena kadang-kadang kita juga punya barang yang harus dipasangkan asal malam luar biasa. Itu yang mungkin dibilangnya keinginannya bagaimana untuk teman-teman pemain. Dan kasih setelah supaya ini kewajiban kita untuk masuk, dan kita udah bilang kasih seperti ini. Gitu Pak. Kalau saya Pak sarannya, Bapak harus lebih kenal lagi ke semua Bapak. Sehingga segmentasi mana yang benar-benar Bapak harus dijual. Yang harus beli, gitu loh. Iya kan? Gitu, yakinkan. Bagaimana caranya? Mau-ngapau Bapak harus punya datanya. Sekarang customer datang, sederhana aja. Bahkan punya POS kan? Point of sales kan? Kasir. Itu datanya harus dianalisis itu. Datanya. Dia beli apa? Bayarnya pakai apa? Dan sebagainya itu secara keseluruhan harus dianalisis tuh. Gitu. Rata-rata kalau saya tanya, yang bayarnya pakai promo 0% aja ya. Itu yang harga yang turun berapa sih? Ada data realnya? Harus kok ada. Makanya harus dianalisis. Iya kan? Rata-rata yang beli misalnya handphone di bawah 2 juta, itu langsung di aksesorisnya apa? Misalnya. Nah itu kalau ada datanya langsung pakai, namanya bisa dianalisis. Itulah namanya. Namanya atau Big Data, itu ada data scientist. Data scientist tuh bayarnya nggak? Mahalnya ampun-ampunan. Kita harus bayar mungkin 15.000 dolar, biar 1 bulan bagi data scientist. Bisa menjawab pak? Jadi kenali tasmer 2 pak. Maksudnya gini 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 pak. Sometimes kita, memang benar biasanya ada customer. Tapi sometimes, perusahaan kita, ada di khusus dengan supplier. Yang nggak tahu, mungkin beliau pada tahu bahan analisis, benar-benar kita harus beli barang tersebut, yang kita harus, customer toko harus beli barang ini. Karena mempunyai deal khusus, entah margin, entah apa, dan sebagainya. Itu maksudnya pak Tony. Iya. Makanya, setelah itu nanti, harus ketahui, customer mana yang akan beli rumah ini. Segmentasinya harus jelas. Ada sementas ETP dan sebagainya. Bisa menjawab? Yes pak. Kalau, sampel realisa ya. Misalnya, sampel prosesnya. Driving-nya kan lebih kemenangan dari supplier, langsung ke customer. Jadi yang bertrans, yang bertrans dari si supplier ke customer, langsung ke customer. Sedangkan, channel-nya kita sebagai raja, itu kan sebagai kita pendiri. Oke. Dan itu tadi mungkin yang sebutin pak Tony, bahwa, kita punya kewajiban dari supplier, kota kan? Ya. Nah itu kan agak, agak beda sih. Beda produk, beda perlakuan. Betul, betul. Oke pak, tapi bapak, mau menjual kemana sih? Buka, buka, apa namanya, iPhone X gitu kan? Toko mau bukanya dimana? Di toko. Jualnya di toko mana? Hmm? Pokoknya toko lebih, lebih premium sih. Premium kan? Nah itu aja udah terjawab. Berarti, bapak harus ketahui, siapa customer yang akan beli. Nah, kalau customer yang akan beli itu, premium. Gak mau lah ke toko yang, ece-ece pak. Mungkin dia juga gak apa, dia gak percaya. Iya kan? Saya kalau mau beli tadi, iPhone X, ya. Saya mau beli yang di Ambasador, atau di Roxy, yang toko yang kecil sekitar. Walaupun dia jual. Gak tau sumber dia dari mana kan? BM atau apa sih juga. Nanti. Iya kan? Dia jual. Tapi, confidence level saya, adalah, kalau ke toko yang bagus, premium, berarti, eh, padahalnya, jaminannya juga bagus. Segmentasinya, harus ketat. Segmentasinya. Segmentasinya. Segmentasinya itu ada, demografi, ya. Terus ada, sekografi. Kenapa? Orang membutuhkan, secara psikologisnya. terima kasih. Oke. Mas? Yes. Kalau ini kan kan, kalau perpris itu kan, artinya ada, sampai, dari itu kan, nanti berarti itu jalan naik. Ya. Kalau menopongnya itu berarti itu, tidak ada simbol, tidak ada yang lain. Harusnya gak mungkin mbak. Dia udah di develop, ya. Ya, kenyataan ini tidak ada semangat ya. Mbak. Lalu, ya, kalau saya itu ya, kalau nggak ada di beli, produknya gak bagus, atau sasaran bapak ada salah? ya ini bukan produksi sederhana itu Pak itu jualannya yang enggak lalu artinya kalau saya bisa lihat either segmentasinya enggak tepat atau cara jualannya yang juga enggak cocok Oh Oketel itu mungkin jual orang nggak tau, beli-beli kali ya beli-beli kali ya itu ya, bagian dari pemerintah Alkantar mau saya pesen ya mana kali loh saya nggak tau lupa yang nggak tau, marketnya saran saya pak saran saya lihat lagi segmennya lihat lagi cara jualannya segmennya dia gue pernah naikin sih nah lu oke pak silahkan pak, mau menyampaikan mengenai project, jadi beli ini adalah pengantar saya mengenai project ya, kita menuju digital world tapi apa project topiknya mungkin akan disampaikan dulu oleh pak dulu iya pak nanti lihat project ya ya masalah ya silahkan pak apa si qui kan apa apa angk ini itu gaya gaya ternyata gaya Kenapa? Phone. Airphone. Ini ampun-anaknya. Akhirnya nge-bapun. Kalau bisa dikongsi apa, itu seksnya paling cepat, Kakak. Ini masalah. Masalah satu juga. Oh, oke. Itu teks nomornya enggak ada apa. Ini kemarin masih belum bisa ya. Ya, wajah. Suatu cinta, suatu cinta. Itu enggak ada apa. Aku ini ya. Aku lagi ingin. saya cuma 5-7 menit oke, teman-teman semua saya minta waktunya tadi berbalik pesan kejumpul soal ini saya bisa mengenai ide untuk proyek jadi beberapa saya discuss sama Pak Sibar Kucis kemudian yang kedua saya discuss dengan dari sisi Pak Cimi ini tentunya bukan fix, tapi kita bisa diskusikan tapi saya berharap kita semua, termasuk saya, mungkin nanti ikut proyek kata Jekpa, mulai dari Jekpa nanti ditutup dengan Jekpa kata Jekpa, katanya harus positif hari ini mungkin susah, besok lebih susah tapi today atau tomorrow will be sunshine, bener-bener nanti saya pikir anak Jaya kedepannya pasti sunshine ya saya pusir salam Pak saya katanya sama ya habis keras, dia bilang susah habis itu bersinar, cerai harusnya habis hujan mungkin dia, saya pikir Pak, pekerja, pekerja, pekerja saya bekerja, pekerja, pekerja, pekerja saya pusir mengenai konteks setting peradaya jadi, saya menggambarkan mungkin membuat tempat-tempat semua, apa namanya, proyek kita TBK tahun 2011, dan growing fast kalau saya menurut saya parangat, katanya elektron itu setiap tahun naiknya berapa? 1T berapa? usual distribution berarti menurut saya sekarang masih tahap growing so time to have new innovation kita masih growing kalau kita melihat, ini dari annual report kalau annual report kan harusnya dipercaya harusnya pak harusnya pak harusnya pak harusnya pak kalau kita lihat market share market share kita dari 24 nas 2 kemafat, 3 kemafat, 3 kemalina still growing so, kenapa? mungkin kita kumpulkan untuk workshop 3 bulan ke depan untuk jadinya inovasi baru lebih kreatif untuk naik lagi gitu pak yang tadi dijelaskan so 24 nas 80 89 76 berarti trendnya distribution company akan lebih ke retailer kita ada nama yang kalau dari data ya saya bacain data dan saya nggak tahu sebetul apakah nanti saya cek 700 mungkin tambah trend business berarti field of net yang 19 30 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 20 40 31 30 31 30 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 3 tahun terakhir itu akan berotong begini Sehingga saya yakin SRC ini kan pasti disini ya, 40-50 Dengan tanda ini bisa 70 ya Nah ini, ini saya apa namanya Kan tadi ngomongin sobat, sebenernya RAJAYA seperti apa Ini kan versi kami, jadi saya selisai sekecil gitu ya Sebetulnya apa sih, makanya saya kasih di ujung tangan anda Apakah betul bahwa RAJAYA dengan strength jeep yang namanya di Indonesia Kemudian RAJAYA itu dengan leader Kemudian brand partnership yang bagus, brand equity, inbound Tadi kan ngomongin tipe point of view Nah ini saya coba latihan untuk kita disini Kira-kira menurut ini ya Treatnya apa sih ini, domainnya di lokalkan play Ini seter area, tier 1, tier 2 jalan makanya Timnya Pak Institusi mau bawa Kemudian kalau bisa lihat Apakah ini SRC betul TKD-nya di sekurang-kurangnya Kalau enggak, tapi mungkin juga bisa orang-kurangnya Nah, aluriknes, apakah memang Pak Datuk punya Apa namanya, tanggung jawab besar Bisa menggantung jawab besar Bisa menggantung jawab besar Ini persis yang disini Ini persis yang disini Belum di validasi Pak Bisa disini Saya akan share ke teman-teman validasi data ini Kacamatanya kan Kacamata point of view Setelah pemburu-pemburu saya sering ngobrol Sama Pak Tommy, Pak Kacamata point of view Kacamata point of view Nah, ini salah satunya kan Sebetulnya, kalau saya senangnya Orang yang senang mapping business process Discuss HR is lot of H.I. Nurus saya HR everybody can do it Pak, apa namanya Pak Kavi, besok bisa jadi HR Tidak perlu development yang Wah gitu ya HR is lot of H.I. So, saya malah Menurut saya Orang saya adalah Sama teman-teman semua yang Kita harus promulasikan Nah Nanti Pak Abbas tadi jelasin Kita setelah ini Biasanya Biasanya ke Strategikitasnya apa sih TWS Dan seterusnya Tapi mungkin juga salah gitu Pak ya Metodologi yang kita lakukan Ini Pak ya Kita betul ini Ini kan Salah satu opportunity-nya ya Ada regionalisasi Localize business operation Karena ini ada mini-nb Ya mungkin Artinya HR punya Mini-CEO Salah Ini Pak Kato Hehehe Bisa jadi Mini-CEO Di Apa Dari 21 Dari 21 Kira-kira itu ya Kira-kira itu ya Kira-kira itu ya Kira-kira 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 ini Sebenarnya saya udah pernah diskusi Sama Pak Adil ya Mengenai Ini latihan Pak Jadi Teman-teman bisa lihat Bahwa Kalau di mapping Kita mau lanjut Tadi kan cerita Mengenai segmentasi market Segmentasi apa sih Kata Pak Abbas gitu Kemudian Kalau udah ini Value-nya apa Kalau misalnya TUM Jadi TUM Jadi TUM TUM Jadi Sebetulnya Bisa Demanding All the things Kalau misalnya Cost structure Karena Sebetulnya Kalau dimodelkan pasing bisnis itu Hanya 2 yang penting Revenue stream Sama cost structure Revenue-nya dari mana Cost-nya apa Kalau Saya senang Filosofi Bisnis Angka 8 Jadi katanya Revenue-nya besar Cost-nya kecil Itu adalah profit-nya besar Makanya saya My favorite number is Karena betul kan Jualannya bagus Cost-nya kecil Pun ternyata Apalagi kalau 20 Dari Terti 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 Gitar ya Terti 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 Ini hanya idea Tapi ada beberapa Terti Terti Saya Bukan betul Terti 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 Sejak Terpenting Top-nya Bagus Terti Lalu Terti Terti Jadi, most likely kalau educator cerah, kita harus gini-gini gini, sometimes gap, itu untungnya pabas 25 tahun banyak. Sometimes, kadang-kadang kalau ikut seminar management itu, wow, very beautiful concept. Kita digitize, kita puka, where we are going to go, what is current condition? Kadang-kadang gitu saya, kalau loncat lagi jatuh. Banyak, kita coba, saya mau share, kira-kira kalau di mapping tuh begini, misalkan ya, ini kan harus di verify by all of you. Kalau bisa, kalian lihat sebenarnya, mau segmentnya apa existing product? Makanya, new market, berarti kan banyak-banyak itu more deeply in existing market. Makanya, kalau saya lihat, kita ke arah sekarang nih, arah jaya, marketnya disitu cuma ditambahin, jauh tengah, di rumah, di tiga. Kemudian, kalau bisa development, apa, new market. Makanya itu, sekretir ya. Diversifikasi, kita sudah punya, seperti Mbak bilang, bahwa masih di tempo. Pak, dan itu bilang, ada new. Saya lihat, Pak Chris misalnya diubah, ya. Dengan new concept, store-nya ya, Pak Agri. Itu juga beda. Jadi, itu mungkin cara erat jaya, untuk terus growth. Nah, nanti kita pikirkan, apa sih yang mungkin bisa, apa namanya, eh. Dikembangkan, after, 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 after. Kita sekarang ngomongin ekosistem dulu ya, produk. Cuma hanya ngomongin produk centrik, tapi sekarang udah. Kalau teman-teman semua, visi kita jelas ya? Kalau, kalau visi kita, to provide product and services improve lifestyle. jadi jauh sekali itu. Makanya IOT Pabas kita diisolatin depan tukar yang namanya Lifestyle Teknologi. Ini juga tanda-tanya ini. Kita diskusikan. Kira-kira ini proyeknya gini. Kita transformi. Saya meng-highlight kata tadi kemarin, saya mau menjelaskan ini makanya saya sedikitlah agak-agak deketin. Ternyata kata si Murdoch, sekarang ini bukan yang gede sampai yang kecil. Karena kalau teman-teman saya selalu cerita bukunya, saya sering mampu dan teman-teman. Itu David versus Goliath. David itu kecil, lincah. Goliath itu gede, kalau ngutusin itu susah. Bahkan belokannya susah. Nah, it seems like our company is so big, tapi kita harus kaya David yang lincah. Makanya mungkin nanti ada mini CEO, mini CEO kecil yang bisa jadi video. Jadi sekarang ngomonginnya speed. Siapa yang cepat, siapa yang sama kaya. Saya senang sekarang cerita bukan kesuksesan. Siapa namanya? Jack Ma selalu cerita bukan success story, tapi fail story. Karena jarang dibahas. Orang motivasi selalu bilang sukses adalah hak anda. Tapi dia tidak belajar dari kesalahan sebenarnya. Orang jarang membahas kesalahan. Mungkin kita juga lihat kenapa si Nokia yang begitu enggak. Even si CEO-nya bilang, We didn't know something wrong, so what happened in me. Di client jadi habis. Gak ada kesalahan. Ya mungkin kita harus bahas apa salahnya. Atau kenapa bahas kalau mau berkumpul di bisnis untuk project, Apa sih yang paling pay-pun ketika dihadapi. Kira-kira ini. Makanya, Apa ya? Kita akan berbicara sama diskus. Nah ini, Dia bilang bahwa, Sekarang, Apapun itu, maka saat saya yang dia menggagal adalah, Tidak mengambil resiko. Berarti, Saya harap bahwa, Abis kita dengan memanage list, Kita bisa pastikan bahwa, Kita mengambil strategi untuk mengambil resiko, Tapi ada sepenuhnya kecil. Karena disini kan ada, Gurusnya, Ada pake, Ada pake, Ada pake, Ada yang melepaskan, In the final score, Perspektif, Itu betul. Oke, Ini ya, Kemarin tuh, Yang, Apa namanya, Buka, Apa namanya, Yang penting, Ingat aja dunia sekarang begini, Tidak jelas, Karena karena ambibu, Tidak ada arahan, Tapi, Berubah-ubah. Kalau, Kompleks, Tidak mudah dimengerti, Tidak mudah dijelaskan, Kan bingung juga, Hehehe, Kira-kira gitu. Nah, Ini beberapa yang, Diusulkan, Satu, Satu, Tadi ya, Dijimnya gitu, Kita ngobrolnya tadi, Nah, Kira-kira satu misalkan, Mungkin, Teman-teman ada yang tertanya disini, Oke, Dengan e-commerce, Teamnya, Dijimnya, E-commerce, E-commerce itu adalah, Teman atau musuh, Jadi, Pertanyaannya tiga, Dengan, Double-digit e-commerce, Apakah, Apakah offline detail, Still competitive? Jadi, Bahasanya dua kemarin, Seperti Pak, Pak Pak bilang, Adalah, Competitive and relevant. Nah, Mungkin, Itu yang jadi, Bahan ini kita diskusi. Terus, Seperti apa posisinya? Ini nanti saya share ya, Bapak. Ini topik pertama, Yang mungkin bisa, Diexplore. Topik kedua, Bicara mengenai, Divert generation. Jadi, Apakah, Future generation, Apakah, Apa perubahan, 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 Dalam merubah, Apa namanya, Skema dari, Retail Investing. Terus, Sama sepertinya, Masih ngomongin, Competitive and relevant. Terus, Dipakai, Upwork, Di, Divert, Store, Yang memang nanti, Takturation lah. Saya pikir sih, Sudah dijawab ya, Dengan ada, UR, Maka, Mungkin ini adalah bagian. Kemudian, What will happen if you fail? Itu juga, Menarik tuh, Apakah ya, Bicara mengenai, Risk management. Apakah kalau, Jadi, Saya, Saya berharap, Teman-teman semua, Samtai itu, Sama-sama susahnya, Itu biasanya ada, Panic management gitu ya. Ketika kita ngalami, Starting ini, Bulan depannya salah, Apakah, Sudah diromak semua, Starting yang ada. Mungkin untuk, Berpikir dulu, Merah nafas, Nah, Ada yang salah, Padahal mungkin, Setelah 2-3 hari, Dia bisa naik, Saya, Saya takut, Tapi itu juga, Apakah, The way we are working right now, Is not working anymore, Karena, Environment nya, Tadi, Pan, Saya, Senefa, Rolak, Tidak bawa, Dulu, Di Samsung itu, Satu reddit dulu, It was, Dulu, Mungkin sekarang, Tidak ada, Lapan lagi, Karena ketika, Lumpu dia satu reddit, Produk baru muncul, Ke, 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 Yang lain, Nah, Mungkin sekarang, Strategi, Lumpu, Kita, Lumpu, Karena, Saya yakin, Yang namanya, Target, Tidak pernah turun, Terus, Ini juga, Sama nih, Di distribusi, Apakah, Kita, Melihat, Bahwa ada, Yang harus, Sekarang, Di, Apakah, Semua brand, Yang ada, Apa namanya, Propor, Menjadi go retail, Apakah, Karena, Kalau, Siap begini, Pak, Pak Adi, Atau Pak, Pak Denny, Kalau salah, Go retail project, Sebelumnya, Asalnya, Mau, Meminimalisir, Ketegahuan terhadap, Masa dealer, Jadi, 80-20, Masa dealer tinggi, Masa dealer, Sedikit, Dan, D. Perlu, Kira-kira, Seperti apa, Ini akan, Ipek kemungkinan, Berlutang, Maka, Mungkin channel, Channelnya lain, Costnya, Logistik pasti nambah, Tapi diharapkan, Dengan begitu, Maka margin-nya naik, Jadi diharapkan margin naik, Costnya diambil, Angapkan nambah margin 2-3%, kasih ke logistik satu persen, kasih ke bank power tambahan satu persen, jadi saya harus punya satu persen, which is bayangan indianya adalah margin saya naik satu persen, tapi saya tak tahu kan, dalam perjalanan itu harus ada painfull juga gitu, dan nanti kita bisa diskusikan ke depannya. Kemudian, ini lebih ke bagaimana era jaya, ini di kedepannya, ini yang mungkin, apa namanya, kita harus tahan dengan massive attack dari e-commerce, khusus-khususnya menjadi organisasi yang lebih baik. Nah, ini yang tadi dijelaskan, high forces, potensi dengan beberapa evolusinya, sampai sekarang perspektifnya lain, itu lebih menarik untuk mencintai jawabannya, ya Pak ya? Marketing of supplier, marketing of new entrants, yang paling menarik kalau di potensi, kalau yang lain aja ya Pak, kalau saya baca, itu adalah product of substitute to product. Jadi, apakah orang punya iPhone dengan kualitinya yang sama, ada Xiaomi yang sama tuh? Bilih mana ya? It depends on our, apa namanya, starting new, saya akan kasih nyalanya. Yang terakhir, yang ini yang mungkin saat ini lagi semuanya orang aware, bahwa ketika market sudah mulai saturated dalam kompetisi, maka orang mulai ngomongin cost. Iya, nah ini, bagaimana, apa namanya, karena saya nggak usah lihat di toko gitu, 3SG lah ya, Samsung Samsung, itu agak susah ketika flow naik labor cost-nya tinggi ya Pak. Labor cost-nya 20%, revenue-nya posan di IBI, karena kompetisinya, ini juga mungkin bisa kita diskusikan, apa sih? Bagaimana, kalau dulu, mungkin fokusnya ke atas, itu top five, kalau di, apa namanya, financial, sekarang kita ngomongin bottom line. Sekarang pasti teman-teman semua ngomongin yang gross margin, gross margin bukan lagi berapa jumlah. Kalau perlu kurangi revenue-nya atas, tapi marginnya lebih tinggi. Ada yang tahu, teman-teman, sesuai dengan annual report, net profit kita tahun lalu? Ada yang tahu? Tahu? Ya, annual report yang tercatat, ya Pak. Tahu titik, itu 261 M, saya lihat harusnya. Ini dia. Oke, yang terakhir ini terkait dengan, sebetulnya resource management, ini bisa disusui dengan Pak, 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 Gini. Setutup ya, dengan adanya posisi yang tadi di jelaskan, dengan mapping tools yang ada, gitu ya. Apakah kita bisa sustain, karena end of our goal is sustainability organisasi. Kalau awal jadi CEO, gimana semuanya nanti. Di sebuah CEO, di mana-mana. Dan, how we manage the revenue organization. Topiknya lebih ke, how to improve? Nah, ini sih, HR reality, tapi, it's a part of your job, which is a leader job. Nah, yang paling penting, ya, sebenarnya, adalah, to proper low cost money. Sometime, kita kalau mau improve productivity, mau improve revenue adalah tambah korang. Dan, Bu, tidak pikirin nanti, seberapa cara kerjakan bisnis prosesnya. Tapi, tadi ada naik-naik password yang akan dijelaskan. Hari ini, kita bicara SWOT, kita bicara arts of metrics, five voters, gitu ya. Nanti, saya sedangkan kata-kata pahalian, jadi kita berdiskusi. We have, as a leader, we have to consider four corners of company. Financial, customer, setelah setiap pico, sama compliance. Karena, kita banyak, kalau saya lihat, fruit-nya kita, hasil audit, gitu. Jadi, kalau teman-teman pasti, sebagai leader, terima, ya. Yang parit, email, my food is so much of email coming to our email. It's like, more than you love, fifty, what kind of email-nya itu? Email-nya, wah, highlight, compliance-nya bagus, compliance-nya bagus, gitu ya. Kira-kira, itu topik internet, saya mau share. Nah, ini, tentunya, kalau saya, Saya, tanya kembali, sukses sama saya, saya, kebanyakan itu sih. Kalau kata parodam, Tiga hal yang penting itu adalah, knowledge, kan, skillset, ya. Eh, mindset, pasti, kalau lebih lagi change, apa gitu. Skillset, ada. Yang terakhir, ada tools, ya. Nah, tools-nya itu, biasanya di inti, kan. Apakah, hanya tahu jawab apa, nggak tahu, kita sudah selalu, kita sudah selalu. Kalau bisa, ya. Tapi, kalau tahu jawab kita semua. Silahkan, Bu. Kayaknya, agak sakit itu, ya. Setelah disuntik, kan. Ya. Bu Olin, tadi disini, disuntik. Suntiknya, jangan lupa. Oke. Nah, ini kira-kira tools, Pak. Tools project yang mau saya share. Teman-teman, di iOS, di Android. Kalau teman-teman, kalau dia aktif, kemudian dia ngapain, dia apa, pakai slide. Itu clear. Kalau ngapain, kalau ngapain, udah apa, belum. Itu, nggak usah di telepon. Suruh install, install, link. Atau kan, kira-kira. Yang ini udah mana. Dokubay, pokoknya, upload ke sistem. Tambahnya, selain. Di iOS ada, di-iOS ada. Invite si bapak, 10. Area mana, misalnya. Ini gratis. Saya kasih angkat. Bayar lebih bagus. Jadi, bisa share file, bisa channel di mana, bisa di sini masih waktu. Event-nya apa. Apalagi, proses seperti apa. Brand-poses. Hasil hashtag, semuanya ada. Semua orang bisa akses. Hasil meeting di sini. Kalau ada yang lain, Pak. Mungkin aja bisa share. Yang kedua adalah, ini apa namanya. Bahasanya ini bahas apa ya? Yang penting, semuanya bisa pakai di Android. Ini saya share. Nah, ini kalau teman-teman mau agak-agak apa namanya. Tadi kan selalu strategic management point of view. Kalau-kalau, kalau buka business class, dia di-add, di-unrate. Kalau buka, ada tuh. Nggak belanja canvas. Jadi, bisa. Saya punya, contoh Facebook. Nanti tiga buah modern canvas-nya seperti apa. SWOT-nya seperti apa. Nanti ada SWOT-nya tiga buah-buah. Ditambahin SWOT-nya masing-masing. Mereka bisa. Kita bisa pakai. Kalau-kalau punya partner yang banyak peran API, ada yang namanya DLSS. Ada di Android. Kita harus jadi milenial, kan? Oke, ini kemana-mana bisa baca. Ada BCG Matrix. Kalau teman-teman pernah di-medicin, mungkin ada Hasco, ada apa-apa. Ada banyak-banyak lemah. Ini bisa membantu ketika tadi mau bikin project. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas atau tidak jelas sama sekali? Nah, saya punya slide terakhir. Empat slide terakhir. Sebelum ditutup sama Jack, saya mau ajak teman-teman semua meng-observasi sesuatu. Kalau yang sudah tahu, jangan jadinya. Jangan jadinya ini game segini. Katanya satu guru, satu ilmu. Jangan bergantung. Saya cuma bergantung waktu. Dua menit. Kayaknya beberapa belum ikut game begini ya. Bu... Ini bahasa kanji, tapi versi... Apa rolinya? Versi Indonesia. Pasti dapat doa-doa dalam bahasa anjing ya. Ini itu dua. Right? Yang tahu, jangan kasih tahu. Satu guru, satu ilmu. Jangan berganggu. Ini bagian dari project loh. Ini dua nih. Yang sudah tahu, jangan ganggu ya. Ini itu empat. Keywordnya observasi. Keywordnya observasi. Ini berapa? Dua. He? Dua. Dua ya? Yang sudah tahu ya bapaknya? Oh belum. Nanti kalau lihat berapa? Ini dua. Oke? Ini dua. Saya belajarnya 20 tahun di China. Hehehe. 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 Ini... Itu... Berapa? He? Empat. Ini tiga. Atau berdasarkan tiga. Oh tiga. Hehehe. Keywordnya apa tadi? Observasi Project juga sama sih. Keywordnya adalah Observasi Project. Oke? Ada pertanyaan? Eh, disini lagi. Kalau udah tahu, kita bareng-bareng jawabnya. Oke? Bu Olin kayak udah tahu nggak boleh ya. Ini... Itu satu. Ini berapa? Dua. Ini? Lima. Siapa pak? Udah tahu ya? Hehehe. Hehehe. Oh belum. Yang lain udah tahu belum pak? Belum. Belum. Kayaknya pada saat. Hehehe. Hehehe. Ini kalau... Kalau di... Bu Tuhan saya pegawai saya. Saya dia. Sin kuadrat. Plus cos kuadrat. Hehehe. 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 Jadi cos dua teta itu sama dengan 2 sin teta kali plus teta. Hehehe. 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 Udah tahu? Belum? Belum. Belum ya. Keywordnya? Observasi Project juga sama. Keywordnya. Kadang-kadang kita fokus ke daya lain. Saya tahu posnya bukan itu. Betulah. Itu? Satu. Satu ya? Oh udah tahu? Yang udah tahu barang apa? Ini berapa? Barang. Tung tangan dong pak. Yang selalu selalu. Sudah tahu? Sudah tahu dulu? Satu dulu? Satu dulu. Satu dulu. Ini saya bisa geserit ya. Saya takutnya nanti. demandingnya banding ternyata ya. Ini akan dikepad lagi ini saya udah mau shampat. Kalau contohnya itu bahaya. Saya ternyataricular. Butuh belakang teta. Apa ya? Tapi jangan dikasih gal 성 dan Ouais. Gefien yang teta. Lalu kita coba. Ya Pak. K танan itu adalah sin dana peluk Tyson TAR. Ini yang itu? 2 tiap dan yang metode 길 kemudian... Yes. 거야.